Bersebelahan dengan Paledang Festival 2012 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut hari jadi Bogor ke 530 menyelenggarakan wisata ilmiah dari tanggal 14 hingga 16 Mei 2012 Open House ini dilakukan di halaman dan bagian dalam kantor Lipi Pada bagian luar terdapat berbagai macam hasil penelitian sementara di bagian dalam terdapat berbagai macam buku pertanian Menariknya terdapat juga buku-buku kuno yang diterbitkan antara tahun 1500-1900 Menurut penanggung jawab pelayanan Open House Vivid Wardah Hufaidah buku-buku kuno tersebut didapatkan dari dan dengan berbagai cara Koleksi buku kita ada tiga sumber, pertama dari perpengaran, kita juga memanfaatkan hadiah dan juga dari pembelian Dari perpengaran kita memanfaatkan jaringan kerjasama dengan berbagai instansi perguruan tinggi untuk perpengaran publikasi Sedangkan pembelian kita rutin melanggan berbagai macam jurnal baik tercetak nunggu secara online dan offline Dan dari hadiah kita juga menerima berbagai macam publikasi dari luar Terutama dari lingkup organisasi di pertanian juga dari perpengaran tinggi Buku-buku kuno yang dipamerkan pada wisata ilmiah ini semuanya berbahasa Belanda Selain buku budaya pertanian, terdapat juga buku tentang sejarah batik di Indonesia Wisata ilmiah merupakan bagian dari paledang festival Event yang terselenggara atas kerjasama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bogor Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Deputi Bidang Pemasaran dengan Bank Tabungan Negara Syariah Termasuk jaringan usaha bersama kantor kooperasi dan usaha mikro kecil menengah Kota Bogor Masih dalam rangka hari jadi Bogor, bulan Juni nanti rencana menyelenggarakan open house dan buzzer buku Melibatkan perpustakaan lain dan penerbit buku di Indonesia KotaHujan.com untuk media kerayata KotaHujan.com